Kecelakaan mobil travel terjadi Senin pagi, diduga kecelakaan minibus menabrak truk, diduga karena sopir mengantuk. Kejadian ini bermula saat minibus dengan penumpang penuh melaju dari arah barat menuju ke timur, atau tepatnya di jalur tol arah Batang ke Semarang, melaju dengan kecepatan kencang. Karena jalan lurus, tiba-tiba minibus oleng. Minibus oleng ke kiri saat melaju kencang diduga karena sopir mengantuk. Tak bisa menghindar, minibus selalu menabrak truk trailer di depannya yang melaju di lajur kiri jalan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7 lebih 27 Senin pagi di jalur tol Batang-Semarang, masuk wilayah desa Sawangan, kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kecelakaan yang terjadi di jalan tol kilometer 375 Batang ini mengakibatkan 7 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 7 korban lainnya mengalami luka ringan. Para korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, mobil minibus yang mengalami ringsek dan masuk ke parit, kini sudah dievakuasi oleh polisi.